Kasus kematian akibat COVID-19 di Kabupaten Bangka Selatan terus bertambah. Parahnya lagi sejumlah pasien COVID-19 ini ada yang meninggal di beranda atau teras IGDRSUD Kabupaten Bangka Selatan. Meninggalnya pasien COVID-19 di Selasar atau teras ini bukanlah tanpa alasan. Namun karena ruangan isolasi pasien COVID-19 di RSUD Kabupaten Bangka Selatan yang sudah penuh sehingga menyebabkan pasien lainnya harus dirawat di teras atau di tenda darurat. Direktur RSUD Kabupaten Bangka Selatan, Dr. Agus Pranawa saat dikonfirmasi menyebutkan akibat penuhnya keterisian ruangan Bougainville sebagai ruang isolasi maka tenda darurat maupun Selasar rumah sakit turut dimanfaatkan sebagai UGD untuk menangani pasien COVID-19. Ia menyebutkan kasus kematian pasien COVID-19 di Selasar atau teras RSUD Kabupaten Bangka Selatan juga tidak dapat dihindari karena memang ruangan isolasi yang sudah penuh. Dr. Agus menyebutkan setidaknya kasus kematian pasien COVID-19 di teras RSUD Kabupaten Bangka Selatan tidak hanya terjadi sekali saja, namun sudah dua kali. Secara rincin ia menyebutkan kasus kematian pertama di teras RSUD Kabupaten Bangka Selatan terjadi pada Selasa, tanggal 3 Agustus tahun 2021, lalu dan kembali terjadi pada Rabu, tanggal 4 Agustus tahun 2021, malam. Kendati pun melakukan perawatan di tenda darurat maupun teras IGD RSUD Kabupaten Bangka Selatan, Dr. Agus menyebutkan jika pihaknya bersama tenaga medis yang bertugas telah berjuang untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!